Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka dan memberikan arahan Rakorda Basnas dan Lase Jawa Tengah di Hotel Grand Mercure, Sukoharjo pada Jumat 14 Oktober. Zakat yang dihimpun ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Basta Jatan terus mengalami peningkatan. Terhitung sampai pekan kedua, bulan Oktober 2022 sudah mencapai Rp57 miliar. Ini kita mulai dari partisipasi teman-teman di pemerintahan. Kami lelah grafiknya di Jawa Tengah di Pemprov ya saya mulai itu naik terus dan bagus naiknya. Kelipatannya juga sangat tinggi. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Basta Jawa Tengah dalam membangun pengetahuan mengenai zakat, infak, sedekah, atau ZIS. Jangan salah, kekuatannya dahsyat sekali. Pak Yeh Daroji ini sudah improve dengan berbagai kegiatan. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Ada pelatihan, ada ekonomi. Ya kalau cerita soal biasiswa, menolong orang di rumah sakit, ya bisa bayar sekolah, bangun rumah, itu sudah terlalu banyak. Tapi yang ide-ide produktif ini jauh lebih banyak. Sehingga kalau ini bisa kita optimalkan, tasar-rasanya akan banyak masyarakat yang kurang mampu akan tertolong. Gubernur berharap sektor di luar pemerintahan juga bisa terlibat dalam pengumpulan SIS. Kalau itu mereka semuanya bisa, kita kumpulkan sejauh lebih banyak. Tidak kan, tasar pusat punya ide lebih hebat lagi. Termasuk orang-orang Indonesia di luar negeri. Termasuk PMI kita, pekerja migran kita, buah itu kekuatan yang dasar. Kompetensinya Indonesia tidak 300 trillion dong. 300 trillion dong. Itu tidak sedikit dan kita bisa membantu, mensukseskan yang di pusat itu dari wilayah kita masing-masing. Terima kasih.